Intro Oke, yang pertama adalah pengenalan gadget yang tidak sesuai dengan rekomendasi usianya Jadi dari American Pediatric Society, yang juga dari IDAI dan semua expert di area tumbuh kembang Memang gadget ini termasuk screen time ya, jadi TV, tablet, lalu juga smartphone gitu ya Nah ini memang tidak boleh digunakan pada anak usia 2 tahun ke bawah, khususnya 18 bulan ke bawah Itu memang strik tidak boleh gitu Nah, kecuali untuk fungsi komunikasi seperti misalnya video call dengan keluarga yang tinggalnya berjauhan gitu Gak apa-apa, itu boleh Nah, pengenalan screen time termasuk gadget dari sejak anak berusia sangat dini ini Memang salah satu faktor mungkin cukup besar ya, yang berpengaruh pada kecanduan gadget sendiri gitu Jadi, kalau pada anak-anak yang usia dini gitu, sampai dengan pra-remaja, sampai hampir remaja Itu kan memang masih terbentuk kontrol dirinya Lalu dia seharusnya masih punya tugas eksplorasi juga gitu ya Dimana mereka biasanya mengerjakan banyak aktivitas non-gadget Kalau untuk anak-anak kecil, sensory Lalu nanti untuk yang anak TK itu dari pra-calistung gitu SD, calistung dan sebagainya gitu Jadi, pengenalan yang terlalu dini itu menyebabkan kecanduan gadget Lalu yang kedua, tidak adanya aturan dalam menggunakan gitu Jadi, baik dalam usia, misalnya usia sekolah Ataupun yang sudah remaja gitu ya Tetap harus ada aturan yang disepakati Antara anak dan orang tua gitu Jadi, gadget ini tidak digunakan secara berlebihan gitu Baik dari durasi, frekuensi maupun intensitasnya Tapi ada batasnya Nah, batasnya ini yang kadang juga dari orang tua sendiri Mungkin ada yang tidak memberikan Ada juga yang karena pengasuhannya tidak dilakukan sendiri oleh orang tua sehari-hari ya Misalnya orang tua yang bekerja gitu Mungkin saat didelegasikan komunikasinya kurang jelas Ataupun ketika kita sudah mengkomunikasi dengan jelas Bisa juga penerapannya tidak sesuai dengan apa yang disepakati Jadi, dua hal itu bisa Lalu hal yang lain lagi, terutama di masa pandemi sih yang aku mau sarotin Jadi, memang adanya aktivitas yang sangat minim gitu ya Untuk anak berinteraksi, lalu juga berkegiatan di luar rumah Bersosialisasi dengan teman-temannya gitu ya Menyebabkan memang banyak yang menggunakan gadget nih Untuk main game, untuk nonton Atau untuk kalau yang udah preteen gitu ya Pernama aja itu menggunakan sosial media Dan memang dari banyak kasus-kasus yang ada di klinik yang aku tangani Juga tambah banyak memang selama pandemi gitu ya Ada juga yang jadi blur antara penggunaan gadget saat di sekolah online Dengan penggunaan gadget yang memang untuk fungsinya rekreasi gitu Padahal sebenarnya itu pun harus dipisah dan tetap harus dibatasi Jadi, mungkin tiga faktor itu termasuk saat pandemi ya Mbak Sinta Merupakan faktor dari adiksi gadget Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!